oke ini review setelah 1 bulan pakai, 1 bulan lebih 1 bulan lebih pakai, sudah saya buat bawa ronda juga, kemudian jalan-jalan juga, kita dapat kelemahan dan kelebihannya yang pertama kita review dulu untuk hasil uji lamanya yang pertama di 35 lumen itu bisa di 15 jam 45 menit nah segini hidup 35 lumen ini lumayan terang ya, lumayan terang lumayan terang, tapi bukanlah yang terang banget, jadi sampai terang gitu, ini yang penting ada cahaya sudah cukup untuk kalau mati lampu gitu lah, ini insya Allah sudah cukup di 15 jam 40 menit 15 jam setengah ya kemudian di 110 lumen itu besarnya segini nah segini kalau di nyatanya sudah terang banget ya itu di 5 jam 25 menit 5 jam setengah kemudian di 350 lumen segini terang sianget terang banget itu dapat 2 jam 49 menit berarti 249 ya 2 setengah jam kemudian untuk lama chargingnya itu 2 jam chargingnya 1 jam 5 menit 1 jam 58 artinya 2 jam oke ini kelemahan yang saya dapatkan yang pertama tombol susah carinya tombolnya itu susah dicari karena ini disini kecil-kecil seperti ini bisa dilihat kalau ini dipencet gitu kan kita mencetnya salah yang ini karena ada 2 jadi kebiasaannya itu harus lama jadi penggunaannya lama walaupun penggunaan sudah beberapa kali tetap saja saya salah mencet yang ini kok enggak hidup-hidup berarti cari yang ini modelnya seperti itu jadi kelemahannya di nyari tombolnya susah yang kedua itu berat kalau dibandingkan dengan ini ini enteng banget ini enteng banget ini lumayan berat jadi terasa gandul memang terasa gandulnya itu terasa banget jadi kalau ini dibuat gantungan kunci ini enggak mungkin karena ini berat kalau buat gantungan kunci terlalu berat jadi ini gantungan tas ya jadi paling gampang ya di tas karena ini gantungan tas namun kalau ini jadi gantungan tas rawan hilang masalahnya itu disitu kalau ini jadi gantungan tas itu rawan hilang ini aja ya yang model gini ini saya beli baru ini ini bisa beli baru nih kotaknya masih ada kemarin beli nanti kita review lagi hilang jadi ini hilang hilang lah hilang ini aja buat gantungan kunci hilang apalagi gantungan tas ya hilang yang model 13 ribu aja hilang pemenang ini kok yang 200 ribuan otomatis hilang paling payah itu jadi kalau nggak mau pakai ya mending ditaruh di rumah aja daripada hilang harga sebanding ya jadi harganya memang mahal tapi ini kualitasnya bagus banget beda banget ya kualitasnya memang mantap lah kalau beli silahkan beli aja kelebihan ya yang pertama desainnya bagus banget desainnya bagus banget desain bagus kemudian nah seperti ini ini desainnya mantap lah desain mantap kalau untuk fungsi kelihatannya hampir sama dengan yang tipe ini ya kalau fungsinya hampir sama ini ada kayak gini kemudian disini ada magnetnya juga sama persis lah kalau untuk fungsi sama persis seperti ini terus kemudian kecilnya juga hampir sama kecilnya juga hampir sama ini bisa dilihat yang beda itu tebelnya dan beratnya nah tebel dan berat ini baterainya karena besar baterai besar kemudian yang kedua baterainya tahan lama ya karena lebih besar baterainya besar jadi otomatis tahan lama berapa mAh ya 800 atau 1200 1200 mAh itu gede banget untuk center ya center yang model gini aja ini ya sekitar seribuan mAh itu juga udah lama banget hidupnya lama kemudian cahayanya flat ini yang tidak dimiliki center manapun kecuali sunray jadi misalkan gini ya 110 lumen itu di 5 jam ya flat 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 nanti kita buktikan di video berikutnya jadi 110 lumennya ini itu flat bukan pertama terang terus kemudian meredup ini meredup bahkan mid core aja meredup saya punya ini ya knit core LR12 ini knit core night core itu aja meredup jadi yang punya punya center dengan nyala yang flat itu hanya sunray itu udah saya cari-cari dari mana-mana sama aja beberapa kali juga sama ini saya beli ini juga meredup jadi semuanya hampir meredup mengikuti tegangan baterai jadi kalau hidupnya pertama itu terang banget baterainya mulai habis dia akan meredup karena mengikuti tegangan baterai nah untuk sunray itu tidak dia punya stabilizer jadi punya stabil saat baterainya mau habis maka tegangannya akan dinaikkan sesuai dengan lednya otomatis led itu akan jadi lebih awet otomatis led akan jadi lebih awet dan tidak meredup kadangkan ada center yang pertama kali itu terang banget nah setelah beberapa bulan walaupun di mode high akan meredup itu model-model dari tablet kalau tablet modelnya gitu pertama kali datang itu terang banget nah setelah beberapa bulan kita pakai akan meredup karena tidak ada stabilizer yang tegangan dari baterai itu langsung ke tidak langsung sih sebenarnya tapi mengikuti tegangan baterainya jadi dia akan turun kalau pas baterainya penuh otomatis dia akan over 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 tegangan ya tegangannya akan melebihi yang seharusnya kemudian yang kedua warna ada 4 mode jadi ini warnanya misalnya ini ya yang 110 ini kan bisa diganti-ganti seperti ini kayak kayak apa itu ya jadi warnanya ganti-ganti jadi bisa diganti warna intinya bisa diganti warna kemudian yang keempat kecil dan powerful tinis powerful ya itu kan yang menyalih tinis powerful kecil dan powerful memang ini kecil banget kalau bentuknya sih kecil bentuknya kecil ya lumayan tipis nah ini serba guna banget sih sebenarnya karena kita bawa ini aja sebenarnya udah cukup kalau kemana-mana ya ini bisa tahan 15 jam artinya bisa tahan semalaman untuk di 35 lumen kecuali kita mau pakai untuk kegiatan yang butuh center banget gitu jadi kalau cuma kegiatan yang enggak misalnya kita pergi ronda lah ronda itu kan paling 2 jam 2 jam pakai mode high yang 350 lumen itu aja udah cukup gitu 2 jam 2 jam itu aja udah cukup kira-kira seperti itu setelah penggunaan 2 bulan ya sekitar 2 bulan 1 bulan lebih lah intinya ini beli kapan puasa sebelum puasa udah saya bawa ronda oh iya tambahannya kalau ini untuk digunakan penerangan jadi kita pengen ini dijadikan center model ini ini kan nah ini kan center kesana gitu kan ini enggak bisa jadi jangkauannya ya jangkauannya itu enggak besar karena ini sifatnya menyebar kayak COB ini kan menyebar jadi bukan center yang digunakan untuk jarak jauh jadi jarak jauh itu enggak bisa enggak bisa jadi saat kita mau jalan kaki jalan kaki kita harus tetap pakai yang di mode 300 lumen ini jadi kalau ini digunakan untuk center penerangan jalan kaki kita pakai yang mode paling tingginya di 350 lumen jadi kalau mau pakai yang 35 atau 110 itu terasa kurang terang karena jangkauannya terlalu pendek jadi bukan untuk center jalan kaki jadi ini seperti center emergency kecil gitu ya center yang digunakan saat mati listrik kira-kira seperti itu terima kasih dan selamat terima kasih selamat mencoba dan semoga sukses selanjutnya selamat mencoba